Yang kami alami itu dalam konteks ini, bagaimana memainkan musiknya ini dengan berbagai variasi warna suara. Jadi misalkan ada bagian pengulangan. Ini bagian pengulangannya enaknya gimana? Kalau misalnya yang konfesional, misalnya satu forte, satu piano, atau satu main tasto, satu main ponticello. Setelah kita beda ya, karena saya mau ini ponticello, tapi piano. Tapi sebenarnya, saya mau ini kayaknya piano, tapi ponticello, misalnya gitu. Nah, kayak gitu. Sekarang gitu, ini gimana? Kita coba, kita coba rasakan sama-sama. Kita merasakan sama-sama, kita dengarkan ini gimana enaknya, suaranya lebih bagus yang mana. Nah, kita dengar sama-sama, kita bisa ini. Oh, kayaknya kok lebih enak ini ya? Lebih enak yang mana? Oh iya, berarti kita pakai ini aja. Jadi, meskipun itu idinya siapa, tapi karena kita mendengarkan sama-sama, lalu kita putus sama-sama, jadi nggak ada yang, oh, kayaknya ini. Biasanya kita diskusinya dengan cara kayak gitu.